Seorang pejuang periode Ramayana. Bahkan Pandawa juga mulai gemetar begitu mereka melangkah ke medan perang. Berikut ini adalah prajurit dari dinasti Sri Rama yang bertengkur atas nama Kurawa. Siapakah dia? Silahkan simak videonya sampai habis untuk mengetahui jawabannya. Setelah peristiwa Ramayana, dua prajurit muncul di mana ada perang yang sama yang melancurkan seluruh dinasti Bharata. Tetapi ada hal yang istimewa di antara keduanya, baik Ramayana maupun Mahabharata. Keduanya diperjuangkan untuk sama-sama mendirikan Dharma dan di kedua era tersebut lahirlah inkarnasi di Wawisnu. Sementara dalam Treta Yuga, beliau berinkarnasi sebagai Sri Rama. Dan dalam dua prajurit, beliau terlahir sebagai Sri Krishna. Tetapi tahukah Anda bahwa pada zaman Mahabharata, ketika perang sedang berlangsung, seorang pejuang di periode Ramayana yang tidak lain dari dinasti Sri Rama juga ambil bagian dari perang itu. Tetapi Ksatria tersebut tidak mendukung Pandawa, tetapi ia mendukung Kurawa. Ksatria itu tidak lain adalah Soyam, yang lahir pada generasi ke-32 dari Sri Rama, di dinasti Kusa. Kusa ini adalah putra dari Sri Rama sendiri. Dia dianggap sebagai salah satu kaisar paling kuat pada dinasti Kusa. Nama ayahnya adalah Visnu. Dikatakan bahwa ketika Yudhistira naik tahta, pada saat itu, selama upacara Aswameda Yatna di arah timur, Bima telah berhasil mengalahkan Soyang. Oleh sebab itu, kerajaan Soyang menjadi milik Yudhistira. Tetapi karena konspirasi Duryudana dan Sangkuni, di mana pada saat Pandawa diasingkan di hutan. Karena telah mengambil perjalanan untuk menaklukkan dunia. Dan karena juga telah mengalahkan Soyang. Oleh sebab itu, mereka mengasuk Soyang untuk berperang atas nama Kurawa. Dikatakan bahwa dia lahir pada generasi ke-32 dari Sri Rama. Itu sebabnya, dia juga mengetahui silsilah khusus Ramayana, tempat dia dilahirkan. Ayahnya serta kakek buyutnya dan mengetahui nama-nama mereka semua. Jika berbicara tentang kekuatannya, dia sangatlah kuat. Tetapi tidak dapat berdiri di hadapan pemenah besar Abimanyu pada hari ke-13 Perang Mahabharata. Pada saat itu, ketika Abimanyu memasuki Cakrabyuha, Soyang diberikan tanggung jawab berada di luar formasi Cakrabyuha. Semua Pandawa pun menghadapi mereka. Tetapi pada saat itu, Abimanyu bergerak maju dengan sangat cepat, sehingga membunuh Soyang seketika dan pergi. Dikatakan bahwa setelah kematian Soyang, putranya mengambil alih tahta Kerajaan Kausala. Namun sampai periode Mahabharata, Kerajaan Kausala tidak sekuat seperti pada masa pemerintahan Soyang. Sehingga kerajaan tersebut dibagi menjadi lima bagian. Jadi meskipun merupakan keturunan Sri Rama, ia dipaksa untuk mendukung Kurawa dan dibunuh oleh Abimanyu pada hari ke-13 Perang Mahabharata. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!